Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Ades di channel Rumah Multimedia Official Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran Tentang update terbaru dari PUBG Mobile 013.5 Dan juga sedikit bocoran tentang Royal Pass Season 8 Wuuu Karena teman-teman ya bentar lagi Kita udah mulai masuk ke Season 8 Nah kira-kira Royal Pass Season 8 ini worth it gak ya Kalau misalkan kita beli atau hampir sama Kayak Royal Pass Season 7 gitu kan Yang menurut saya sih kurang worth it gitu kan Jadi gak beli aja deh Tapi teman-teman nih Royal Pass Season 8 kali ini tuh Bertemakan Summer teman-teman Wih musim panas gitu kan Di pantai-pantai terus juga Ya pokoknya kayaknya sih Kalau misalkan saya lihat dari bocoran-bocorannya Kayaknya worth it teman-teman Cocok untuk kita beli Dan juga beberapa update-update terbaru Di PUBG Mobile 013.5 teman-teman Nah sebelum kita bahas update-annya Pastikan teman-teman semuanya sudah tekan tombol like Share dan juga komen Biar channel ini bisa jauh lebih berkembang Oke yang pertama teman-teman nih Di update-an pertama gitu kan Di PUBG Mobile ini Itu ada senjata baru Namanya itu Bizon teman-teman Nah senjatanya tuh Kayak gini teman-teman nih Bizon itu salah satu senjata Yang bertipikalnya tuh SMG Alias submesin kan teman-teman Tapi Di Bizon ini Itu hanya diberikan Scoop gitu kan State sama muzzle aja Teman-teman Jadi tanpa Stock gitu kan Tanpa grip juga Tanpa magazine juga Teman-teman ya Hanya diberikan Scoop sama muzzle aja Kalau misalkan pakai scoopnya tuh Maksimalnya Scoop kali 6 teman-teman Kayak gini tuh Kayak gini gitu kan Terus juga kayak gini Kayak gitu Kayak gini teman-teman Jadi Ini tuh mungkin Sejenis kayak semacam DP teman-teman ya Yang jumlah peluru nya tuh Kalau gak salah Pas terakhir pakai itu Kisaran 50 peluru teman-teman Dan ya Firing speednya juga cepat Teman-teman ya Jaraknya juga lumayan Gitu kan Untuk power sama recoilnya Juga bisa dibilang Masih stabil teman-teman Ya cuma untuk Di scoop kali 6 jauh itu Ya emang agak berantakan juga sih Tapi Kalau untuk jarak dekat itu Cok banget Nanti deh Saya akan coba Di training teman-teman ya Biar teman-teman tahu juga Apakah Bison ini pas Dipakai untuk ngeras Misalkan Untuk apapun gitu kan Silahkan teman-teman ya Nah Yang kedua teman-teman Ini update-an terbaru Yang kedua gitu kan Itu tuh Ada Scar L bertemakan air Nah kita masuk ke lab dulu Teman-teman Nah ini nih teman-teman nih Ini kalau misalkan kita lihat itu Senjatanya mirip-mirip pistol air mainan Teman-teman ya Kalau misalkan dulu gitu kan Jaman-jaman kecil Perang-perang air tuh Suka pakai kayak gini ya teman-teman ya Warna biru gitu kan Terus ada bulat-bulat Tengah-tengahnya Nah ini Untuk basicnya teman-teman ya Pasti ini sih Nanti dapatnya di Premium crate Atau di apa gitu teman-teman ya Gaca-gaca kayak gitulah mungkin Nah untuk kill effectnya itu Ada air-airnya Asap sama air-air kayak gitu teman-teman tuh Kayak gitu Terus untuk upgrade selanjutnya itu Agak panjang gitu kan Si bulat-bulat yang warna ungunya itu Agak panjang teman-teman Jadi tambah panjang Kayak gitu Terus untuk kill message-nya itu Kayaknya standar banget gitu kan Atau mungkin masih belum update Atau apa-apa Entahlah Tapi yang pasti kill message-nya itu Bisa dibilang standar banget teman-teman Hanya menambahkan Epek gelembung-gelembungnya aja Gitu kan Tapi ya si textnya itu sama-sama aja Gak berubah sama sekali Hanya ada epek gelembung-gelembungnya Tuh kayak gitu Terus ini result emotnya teman-teman ya Ketika kita udah selesai pertandingan gitu kan Yang bisa cuma lihat tuh Cuma kita doang gitu kan Teman-teman yang lainnya enggak Eh bisa deh Lupa bisa-bisa ya Kalau misalkan kita nya MPP maksudnya Kalau kita nya MPP Kayak gini teman-teman nih Result emotnya Hmm Worth it gak sih Menurut saya sih ya Gimana ya Pokoknya yang Sultan Silahkan beli aja deh ya Kalau saya mah Apa tuh Yauduh Nah terus untuk ultimate nya teman-teman nih Ditambah gitu kan Bulut-bulut ungunya itu Jadi ada dua di belakang Sama yang tengah-tengahnya Dikasih warna kuning Strip warna kuning gitu kan Jadi Ini pas banget Kayak semacam pistol mainan Teman-teman Pistol air mainan gitu kan Kalau misalkan kita Pernah pakai ketika Jaman-jaman kecil dahulu gitu kan Kayak gitu teman-teman Bagus sih Cocok gitu kan Sama temanya Kalau misalkan pakai orang Kayak gini tuh Nah untuk loot crate nya Yang terakhir teman-teman nih Kayak gini Hanya ditambah Bahan warna biru aja gitu kan Kayak semacam kolam mainan Warna biru Yang Ini bener-bener bertemakan Summer banget teman-teman ya Jadi Ibaratnya Ini tuh Apa teman-teman ya Harus bener-bener diperhatikan gitu kan Kalau misalkan PUBG itu Setiap season nya itu Berbeda-beda temanya Kalau kemarin kan kita Temanya Seputaran Ini gitu kan Apa Seputaran Squad Squad-suad Kayak gitu gitu kan Kalau sekarang ini bertemakannya Summer teman-teman Widi Ini bener-bener luar biasa Dan Kayaknya Untuk season 8 kali ini sih Bakalan cukup worth it juga Teman-teman ya Nah tapi untuk map nya Map yang terbarunya itu Belum ada teman-teman ya Belum bisa gitu kan Atau misalkan belum rilis Entah di update berapa Yang map Hampir Kota-kota air kayaknya itu Belum muncul teman-teman ya Nah Untuk bocoran season royale Pasti ya teman-teman ya Season ke-8 nya Informasinya itu Bisa kita cek Di IG Salah satu Wih IG salah satu dong ya Di IG nya PUBG M Leak teman-teman Nah disini Itu tuh Ada berbagai macam Updatean-updatean terbaru Dari PUBG Mobile Teman-teman Salah satunya Bocoran dari Royal Pass Nah Info Royal Pass pertama Teman-teman nih Gitu kan Yang bisa Teman-teman dapatkan Ketika Top up Royal Pass Itu akan mendapatkan Beberapa Skin-skin Yang bisa dibilang Menarik teman-teman Nah ini Untuk Skin level 100 nya Teman-teman ya Outfit level 100 nya teman-teman Bagus gak sih Seperti gak sih Kayaknya bagus teman-teman Ya kalau kita lihat sih Dari outfit nya ini Keren banget Terus Dapat lagi nih Senjata Scar L Kayak gini teman-teman Ya cumi-cumi Gitu kan Scarlet Horror Kayaknya Apa ya Tencent itu Seneng banget Gitu kan Ngasih skin-skin Seperti Scar L Teman-teman Karena di Tas saya aja Gitu kan Skin Scar L Itu Banyak teman-teman Yang bukan Satu dua Gitu kan Terus juga Untuk outfit nya Nih yang ini Terus juga Outfit ini juga Gitu kan Tuh Banyak teman-teman Outfit nya Nah ini Kayak semacam Nemo Teman-teman ya Salah satu Ikan gitu kan Yang ada di TV Dan ya Kayaknya Lucu gitu kan Kalau misalkan kita Pakai Nah untuk ini Juga ini teman-teman ya Royal Pass Season 8 Squad Leader Set Bagus Nah kalau ini Teman-teman nih Ini tuh Belum bisa di Confirm gitu kan Maksudnya tuh Belum bisa di Confirm itu adalah Hadiah Seasonen teman-teman Alias Hadiah Rank Season Gitu kan Satu set Kayak gini Tapi Nanti kita akan Cek lagi aja Gitu kan Apakah ini bener Hadiah Season Atau Bukan teman-teman ya Terus juga Nah DP Yang ini teman-teman nih Ya DP Sakbit Object from Royal Pass Season 8 Kayaknya kalau misalkan Untuk para pecinta DP Ini bener-bener Keren banget teman-teman ya Scar L juga Gitu kan Terus juga SLR juga Teman-teman ya Ini kayaknya Keren-keren juga sih Kalau misalkan Dilihat disini Nah Ini nih teman-teman nih M24 Yang pastinya Banyak sekali Yang pengen Ada skinnya Tapi M24 ini Bukan teman-teman ya Bukan hadiah Dari Royal Pass Ingat Bukan hadiah Dari Royal Pass Jadi Harus bener-bener Kayaknya Mengambil Kocek yang Luar biasa Untuk mendapatkan Skin M24 itu Nah terus Untuk emotnya Salah satunya Ada ini teman-teman nih Emot yang kayak Semacam Apa ya Kalau beberapa Mungkin beberapa bulan Lalu tuh Sempat viral juga gitu kan Goyang-goyang Kayak gini Kalau teman-teman Tau gitu kan Goyang-goyang Yang ini Pasti Teman-teman adalah Para pejuang internet Apa anda Pejuang internet Nah terus Tiga goyang ini juga Teman-teman nih Yang nanti Akan teman-teman Dapatkan dari Royal Pass Tapi ya Entah gitu kan Karena suatu Suatu waktu Gitu kan Tencent bisa merubah Semuanya sih But Tentunya ini Worth it banget Teman-teman nih Emotnya tuh Beda-beda gitu kan Dan ya Bisa dibilang lucu Lucu gitu kan Goyang-goyangnya tuh Kayak Apa ya Kayak nyebelin gitu kan Tapi lucu juga Dilihatnya gitu Panjang sih Nah ini yang terakhir Teman-teman nih Goyang terakhir gitu kan Kayak gitu Kayak semacam Nimang-nimang bayi Kayak gitu Itu Lumayan worth it Teman-teman ya Nah Udah deh teman-teman ya Semua Infor Royal Passnya Udah Saya kasih Nah ini Untuk Ini teman-teman ya Bordernya gitu kan Border Royal Passnya Silahkan dicek-cek Lagi kayak gitu Terus juga Apalagi teman-teman ya Yang bisa Saya infokan Ke teman-teman semuanya Karena Bisa dibilang Infor Royal Passnya Juga udah Abis teman-teman ya Mana lagi Mana lagi Outfit enggak Oh ini nih Edit Nah nanti teman-teman ya Untuk season 8 Itu akan ada Name tank kayak gini Teman-teman nih Kalau misalkan teman-teman Sampai di Crown Akan ada Name tank kayak gini Teman-teman ya Tuh Ini di Crown Ini di Ace Ini di Crown Oh ini Conqueror Teman-teman Ini Conqueror Ini Ace Ini Crown teman-teman ya Ada Ada ini teman-teman ya Ada name tag kayak gitu Jadi nanti Name tag teman-teman tuh Bakal lebih bervariasi Widih Keren-keren teman-teman Season 8 kali ini ya Mudah-mudahan sih Season 8 kali ini Bisa Bener-bener keren gitu kan Kalau misalkan saya lihat sih Kalau misalkan saya lihat gitu kan Dari Result semuanya Season 8 ini tuh Bener-bener worth it teman-teman Dan bertemakan Air Kira-kira Para pejuang Royal Pass Mau beli yang 600 Apa yang 1.800 Kalau saya sih Kayaknya beli yang 600 aja Kayaknya teman-teman Biar perjuangan Naikin levelnya itu Kerasa gitu kan But Informasinya Sudah saya Infokan semuanya Terima kasih yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Sorry kalau ada salah-salah kata Dan juga maaf Kalau ada sedikit info yang miss Nanti akan kita konfirmasi lagi Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa Tekan tombol like Share Dan komen Biar channel ini Bisa lebih berkembang Bye-bye